Pemirsa pemerintah kota Bandung menggulirkan larangan penggunaan asbest sebagai atap bangunan. Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah atau Perda Kota Bandung No. 14 Tahun 2018 tentang bangunan gedung. Tujuannya yaitu untuk mengurangi dampak bahaya dari penggunaan asbest pada bangunan. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan penggunaan asbest sebagai material pada bangunan dapat membahayakan kesehatan. Untuk itu pemerintah kota Bandung akan lebih ketat mengatur penggunaan asbest pada bangunan gedung atau perumahan komersial di kota Bandung. Debu yang menempel pada asbest jika terhirup dapat menyebabkan kanker paru-paru dan penyakit asbestosis. Yaitu penyakit saluran pernafasan akibat menghirup debu serat silikat yang terdapat pada asbest. Yana pun menambahkan larangan penggunaan asbest telah diatur dalam Peraturan Daerah atau Perda Kota Bandung No. 14 Tahun 2018 tentang perizinan pendirian bangunan dan perumahan komersial. Jika pengusaha tetap menggunakan asbest maka tidak akan mendapatkan izin mendirikan bangunan. Meskipun mungkin saat ini yang sudah relatif tidak menggunakan itu mungkin bangunan-bangunan komersial. Kemudian perumahan-perumahan yang memang segi pengawasannya dari siap perizinan itu cukup terlata dari pemerintah. Nah yang memang cukup sulit kita itu rumah-rumah pribadi ya. Karena sifat asbest ini kan murah, mudah. Aplikasinya ya, penggunaannya. Nah ini yang makanya tadi kita minta dalam waktu dekat ini kita buat satu seminar atau apapun mengenai bahayanya. Kita minta nanti narasumber dari WHO, dari apa yang benar-benar berkomisten mengenai bahayanya. Supaya ini juga masyarakat semakin tahu bahayanya penggunaan kasian ini, sehingga melakukan ini betul-betul penggunaan itu semakin berkurang lagi. Namun sejauh ini pihaknya mengatakan belum ada sanksi bagi bangunan yang telah menggunakan asbest. Sanksi tersebut baru akan dikeluarkan melalui peraturan wali kota yang sedang digodok.